musik 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 halo teman-teman engine plus hari ini kita coba naik mobil evo 9 M4 yang spesial paling spesial itu gearboxnya kita coba ya kita masukin gigi satu tuh aduh sampe ga ada bunyinya wow mobil ini walaupun gearboxnya pake gigi straight cut tapi bunyinya hampir ga mengganggu ya seperti ini orang bikin gearbox untuk teman-teman yang berencana menggunakan gearbox sekuensial tidak salah kita membeli gearbox ini sangat bagus sekarang kita coba gas sedikit deh wow downshift nya juga enak ya wow 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 kita digas rpm tinggi gearbox juga ga berisik dan ketika kita menarik tuasnya sangat kekuk sangat terkukau saya dengan gearbox ini kita bahas mesinnya sedikit CC nya 2300 stroker turbo nya pakai garret lalu intake manifold kita gunakan hyper tune throttle nya DBW ya pengalaman saya throttle DBW itu bisa meningkatkan respon mesin ya karena mungkin ketika di tuning lebih bisa presisi suspensi nya pake HKS saya suka nih suspensi nya ga terlalu keras detail nya dapet terus kalo kata anak-anak suspensi dibilangnya crispy oh iya buat teman-teman informasi juga kalo misalnya beli gearbox rasio gigi satu nya mungkin jangan terlalu panjang karena kalo gigi satu nya terlalu panjang stop and go nya agak susah ketika kita berhenti mau maju jadi lebih berat nah kemaren ini kalau Lukas yang nentuin rasionya kita keras ya 1 2 3 gila nih gearbox coba-coba ga pake kopling nya mantap canggih gearbox nya kalo saya nilai gearbox ini 0 sampai 10 saya nilai 10 oke kita coba dari gigi 2 1 2 3 wow 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 oh udah 6 hahaha 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 enakan mau ngomber terus sekarang kita lagi coba jalan santai pake gearbox ini semoga teman-teman denger ya suaranya ada bunyi nging dikit doang sih sangat dikit buat ukuran gearbox straight cut top luar biasa ini saya sih pake mobil kayak gini siang hari juga gak apa-apa sih gak ngerasa terganggu coba kita gas gas lagi dikit ya gas gas halus ayo wow hahaha bisa keracunan nih orang stop olingger gila gila gearboxnya cakep ini mungkin gearbox terbaik yang pernah saya pake yang pernah saya rasakan semoga suatu hari bisa punya kesempatan memiliki gearbox ini amin ini ada ganjelannya biar gak bisa masuk netral tuh udah gak bisa didorong lagi bagus terus kalau mau netral perlu didorong ininya misalnya mau netral gini nih tuh oke sekarang kita masuk 1 tuh wah wuuuuh hahahaha hahahahah hahaha hahahaha itu cuma throttle 20% mantap ternyata naik mobil kalau tidak di gasball bikin kita lebih tidak tegang ya kalau di gasball juga tegang ya mungkin jalanannya juga kosong kali ya apa gara-gara gearbox ya mahal oh iya info buat teman-teman kalau menggunakan gearbox sequential kita masuknya tariknya atau dorongnya itu harus yakin jangan setengah-setengah sama seperti hidup harus yakin jadi kalau misalnya sekarang gigi 4 nya kita mau matuk 3 dorongnya yakin aja oke sekarang kita coba ya enak banget ini rasionya pas banget buat top and go nya enak buat pusing nya juga enak enak banget ini wow gokil ini mobil evo ini atau semua mobil lah diganti gearbox sequential ini fungsinya untuk mengoper gigi lebih cepat dan kalau gearbox nya bisa disetting kita bisa mengoper gigi tanpa harus menutup pedal gas kalau gearbox sequential ini biasanya kita beli yang straight cut giginya jadi tidak helical jadi untuk men-transfer power lebih ter-transfer semua lah dan lebih responsif jadi dia kan kalau helical lebih ada hambatan gitu kalau straight cut itu jadi dia lebih agresif lebih responsif nah kebetulan mobil ini bagus nih walaupun menggunakan gearbox straight cut tapi gak gak gitu ya itu balik lagi dari settingan mesin kalau settingannya mesinnya gak stabil menggunakan gearbox straight cut ini pasti akan lebih parah lebih berasa goncangannya ini udah sampai gigi 5 RPM M2000 tuh saya gas lang-lang bunyi noise nya sangat kecil lah kalau buat kita yang menyukai racing udah lebih dari cukup bagus banget kita gas lagi deh gila top banget ini oke sekarang kita coba gearbox ini di dalam kota ya lembut banget ngopor giginya sekarang kita gigi 3 biar temen-temen bisa ada gambaran lah kalau pakai gearbox sequential di dalam kota itu rasanya kayak gimana saya sih tidak keberatan pakai di dalam kota kayak gini karena saya menikmati sih yang penting belinya gearbox nya yang tepat rasionya yang tepat kalau yang paling signifikan kalau buat masuknya yang lain juga beberapa banyak yang lembut sih tapi saya tidak pernah mendengar gearbox noise nya sekecil ini gearbox sequential baru kali ini mobilnya bagus internya bagus tidak ada bunyi membernya bagus AC dingin AC nya sekarang dingin semoga informasi ini video ini bermanfaat buat kalian oke dadah salam sehat selalu oke oke enak 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 oke 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 banget sangat menikmati bagus ya bagus banget bagus banget iya rasionya aku belum ngerasain ya cakok rasionya di dalam kota bagus di toli juga bagus